Real Madrid menunjukkan keseriusan untuk mendapatkan hasil sempurna 100% di laga pengisihan grup. Meski sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar, Real Madrid tampil bagus setelah comeback dengan mengalahkan Union Berlin 3-2. Dengan kemenangan ini, Real Madrid telah membuktikan prinsipnya menganggap Liga Champions adalah laga yang penting. Hasil ini juga sekaligus menyelamatkan beragak di laga lain di grup C. Yuk simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Real Madrid tetap fokus meski sudah aman di grup. Real Madrid yang telah membuktikan tempat di fase gugur Liga Champions dengan sempurna tetap berkomitmen untuk memberikan performa terbaik dalam pertandingan melawan Union Berlin. Meskipun laga ini tidak mempengaruhi posisi mereka, pelatih Carlo Ancelotti menegaskan bahwa timnya akan memberi respek dan menunjukkan kemampuan terbaik. Dengan misi kami, untuk finish ternyata sudah tercapai, kami tetap ingin menutup fase grup dengan baik, kata Ancelotti. Madrid telah mencatatkan 15 poin dari 5 pertandingan beraih kemenangan dalam setiap laga. Pertemuan sebelumnya dengan Union Berlin berakhir dengan kemenangan tipis 1-0, di mana Jude Balingham menjadi pahlawan. Ancelotti menyatakan, ini kompetisi spesial dan kami ingin menunjukkan kemampuan terbaik besok. Meski gol Balingham tercipta pada menit akhir dalam pertemuan sebelumnya, Al Real bertekad untuk tampil dominan di Olympia Stadion Berlin. Sebagai Raja Eropa, Real Madrid terus menjaga fokus dan seriusitas. Membuktikan bahwa mereka tidak akan meremaikan lawan, bahkan dalam pertandingan yang dianggap tak berpengaruh. Ancelotti penuhi janji, Real Madrid melaju sempurna ke babak 16 Liga Champions. Carlo Ancelotti membuktikan janjinya membawa Real Madrid ke babak 16 besar Liga Champions dengan sempurna dalam pertandingan melawan Union Berlin. Dalam laga yang berlangsung di Olympia Stadion, Madrid tampil serius dengan comeback gemilang, mengalahkan Berlin 3-2. Meski gagal menjalani tendangan penalti di babak pertama, Madrid memimpin inisiatif serangan. Namun, Berlin membuka skor melalui Kevin Folland. Madrid kemudian bangkit di babak kedua dengan Jose Alu mencetak dua gol, membawa tim tamu berbalik unggul 2-1. Pertarungan segi terus berlanjut dan Berlin berhasil menyamakan skor pada menit ke-85 melalui gol Alex Kral. Namun, Madrid tak menyerah dan kembali unggul berkat gol dari Dani Ceballos di menit 89. Dengan kemenangan ini, Madrid menutup fase grup dengan 18 poin dari 6 kemenangan beruntun, menempati puncak kelasemen grup C. Ancelotti dan timnya memastikan bahwa El Real tetap menjadi kekuatan yang harus diwaspadai di Liga Champions. Rekor Penalti Terburuk Meskipun meraih kemenangan dramatis 3-2 melawan Union Berlin, Real Madrid harus menghadapi kenyataan pahit terkait eksekusi penalti. Dalam pertandingan terbarunya, mereka kembali gagal, membuat rekor terburuk mereka dalam tiga penalti terakhir di berbagai kompetisi melawan Celta de Vigo, Osa Sunda, dan Union Berlin. Gagalnya Luka Modric dari titik penalti melawan Union Berlin menandai titik ketiga dalam urutan kegagalan Madrid mengonversi penalti. Rekor ini menjadi yang terburuk setidaknya sejak musim 2013-14, menggarisbawahi tantangan yang dihadapi tim dalam situasi tendangan 12 pas. Ancelotti dan staffnya mungkin perlu meninjau kembali pendekatan mereka dalam latihan dan mentalitas para pemain terkait penalti untuk mengatasi kendala ini. Meskipun meraih kemenangan, penyelesaian penalti menjadi catatan kritis yang perlu diperbaiki bagi Real Madrid saat melangkah lebih jauh di kompetisi mendatang. Dapat tambahan uang hadiah 16,8 juta euro Real Madrid meraih kesuksesan finansial seiring dengan keunggulan mereka di fase grup Liga Champions musim 2023-2024. Dengan memenangkan semua pertandingan, tim ini mendapatkan tambahan uang hadiah sebesar 16,8 juta euro. Partisipasi Madrid di babak grup sendiri sudah menghasilkan 15,6 juta euro, dan dengan dominasi mereka, total dana yang dikumpulkan mencapai 32,4 juta euro. Keperhasilan finansial ini tidak hanya mencerminkan performa apik di lapangan, tetapi juga menjadi dorongan positif untuk penajemen keuangan klub. Real Madrid dengan reputasi sebagai salah satu klub papan atas dunia terus menunjukkan kekuatan mereka, baik dalam hal prestasi maupun aspek keuangan. Keperhasilan ini memberikan peluang lebih besar untuk investasi dan pengembangan klub dalam upaya mencapai ambisim mereka di berbagai kompetisi. Jose Lumato, Player of the Match Jose Lumato menjadi bintang kemenangan dalam pertandingan sengit antara Union Berlin dan Real Madrid dengan dua golnya, sehingga diakui sebagai Player of the Match. Dalam ekspresi kegembiraannya, Jose Lumato berbagi perasaannya setelah mencetak dua gol penting untuk klub ini dalam kompetisi ini. Sangat senang, mencetak dua gol untuk klub ini membuat pukulan dan rasa lelah hilang, ucap Jose Lumato. Kemenangan MVP dengan seragam Real Madrid adalah impian yang telah lama dihidamkannya, dan ia menegaskan bahwa momen ini tak akan pernah terlupakan baginya. Prestasi gemilang Jose Lumato di lopangan memberikan kontribusi besar terhadap kemenangan tim, dan penghargaan Player of the Match menambah kilauan pada penampilannya yang luar biasa di pertandingan tersebut. Acelotti puji pemain cadangan dan berbicara tentang kinerja tim. Setelah kemenangan dramatis atas Union Berlin, pelatih Real Madrid Carlo Acelotti memberikan pujian khusus untuk pemain cadangannya seperti Jose Lumato dan Dani Ceballos yang memberikan kontribusi vital. Acelotti menyatakan mereka membuktikan diri mereka sendiri. Jose Lumato adalah finisher yang hebat dan kami harus memanfaatkan kualitasnya, seperti yang terjadi di babak kedua, dikutip dari Europa Sport. Meskipun menang, Acelotti tidak menutupi kesulitan timnya dalam mengelola keunggulan. Ia menjelaskan masalahnya adalah kami memimpin dan tidak mengelolanya dengan baik. Kami harus selalu kembali ke posisi semula dan finish. Acelotti juga berkomentar tentang kegagalan penalti Luka Modric, menyebutnya rumit dan menyatakan harapannya untuk melihat perubahan. Terkait rotasi pemain, dia menjelaskan keputusannya untuk menggunakan krus menggantikan Valverde dan memberikan pujian untuk penampilan Fran Garcia yang memberikan asis untuk gol kedua. Dalam pembicaraannya tentang Jude Bellyham, Acelotti menyatakan kepuasannya dan memastikan kondisi optimal pemain. Real Madrid punya potensi menangkan Liga Champions Carlo Acelotti, pelatih kepala Real Madrid, secara optimis menyatakan bahwa timnya memiliki kualitas meraih gelar Liga Champions. Dalam pertanyaannya yang dikutip dari Eurosport, Acelotti menegaskan keyakinannya terhadap potensi skuadnya. Mungkin beberapa pertandingan kami memiliki kendala, tapi saya yakin tim ini punya kualitas untuk bersaing memenangkan Liga Champions. Ujar Acelotti, pernyataan ini mencereminkan tekat dan ambisi tinggi Real Madrid untuk menaklukan kompetisi bergensi Eropa. Dengan penampilan impresif di fase grup, Acelotti berharap timnya bisa mempertahankan performa tersebut saat melangkah ke tahap berikutnya. Komentarnya menciptakan atmosfer di kalangan supporter dan memperkuat keyakinan bahwa Real Madrid adalah salah satu kandidat serius untuk meraih trofi Liga Champions musim ini. Nah, bagaimana menurut football lover setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!